Anda mengakui bahwa ada intervensi kekuasaan di Partai Golkar? Saya jelaskan ya, supaya lebih terang publik menangkap dari pertanyaan itu. Anda gaya bicaranya kayak Bung Roki, tapi boleh nggak Bung Roki nanya pada Anda? Anda sedang menilai gaya bicara orang atau sedang membawa acara? Silahkan, silahkan. Bung Roki mau nanya soal yang nanti. Maksudnya gini, Silahkan, silahkan. Saya, begini Bung Aiman, tadi kan sudah dijelaskan ada problem di internal Partai Golkar, ada kompetisi di internal Partai Golkar, ada variable di luar Partai Golkar. Politisi Golkar, Andi Sinulingga, dibuat gerak oleh pertanyaan-pertanyaan dari Aiman, yang menurutnya sangat tidak berkelas. Awalnya pembawa acara Aiman Wicaksono bertanya kepada Andi Sinulingga terkait dengan permasalahan Partai Golkar. Namun, bukannya mendengar jawaban dari Andi Sinulingga, Aiman malah menilai jika gaya Andi Sinulingga seperti Roki Gerung. Jawabannya sederhana itu. Ini kan pertanyaan Anda, Aiman, Anda bertanya, orang mau menjelaskan, bisa nggak saya menjelaskan, silahkan, silahkan. Seperti Bung Refi tadi menjelaskan, seperti Bung Kodari tadi menjelaskan, atas pertanyaan Anda. Kontan saja Andi Sinulingga kaget, dinilai oleh Aiman Wicaksono. Namun, belum selesai menjelaskan, Aiman Wicaksono malah terus mencecar Andi Sinulingga. Mendengar hal itu, Andi Sinulingga protes, ia meminta agar diberi waktu, untuk menjelaskan seperti layaknya Refli Harun, dan juga M. Kodari. Momen lucu selanjutnya, saat Aiman Wicaksono, bertanya terkait dengan perasaan batin Partai Golkar. Tentu saja, hal tersebut langsung dikoreksi oleh Andi Sinulingga. Ia mengatakan bahwa Partai Golkar adalah sebuah institusi, artinya dia tidak punya perasaan. Yang punya perasaan adalah para kadernya, atau orang-orangnya. Saya ingin tanya suasana batin Partai Golkar, Bung Andi. Apakah Anda merasa diambil alih oleh Pak Jokowi? Saya tidak bisa memahami suasana batin Partai Golkar. Yang saya tahu, suasana batin saya. Yang kalau ditanya, Anda kan tanya, Anda tanya, gini Aiman, Anda tanya kan suasana batin Partai Golkar, kan? Iya. Kan ada bagian dari Partai Golkar. Partai Golkar itu institusi. Iya. Iya, tanya suasana batin saya. Jadi kalau tanya suasana batin saya, maka saya menganggap ini proses yang normal saja terjadi. Toh ini bukan sesuatu yang pertama kali terjadi, kan? Ketika Pak Erlangga terpilih juga aklamasi, kan? Dua kali Pak Erlangga terpilih aklamasi. Di sesi terakhir, Aiman Wicaksono meminta Roki Kerung agar bertanya kepada Andi Sinulingga. Namun Roki Kerung memberikan jawaban yang menohol. Silahkan, Pak Roki. Asal-asal bagus ya, Aiman. Jangan menilai orang. Nanti saya menilai Anda juga nanti. Gak apa-apa. Anda yang menilai saya juga gak apa-apa kok. Silahkan, Bung Roki. Ada komentar gak dari pernyataan dari Bung Andi Sinulingga? Enggak, saya mengerti semua keterangannya. Apa yang Anda pahami? Silahkan, Bung Roki. Kalau saya terangkan, Anda akan bertanya lagi itu. Gak apa-apa. Jadi bahwa tadi disampaikan, Bung Andi Sinulingga secara eksplisit, saya gak bilang implisit ya, menyatakan bahwa ada dinamika internal, ada proses eksternal. Apapun dinamikanya, pohonnya udah tumbang. Itu soalnya, kan? Jadi apa yang mau diterangkan? Tinggal ditanya atau diukurkan, itu batang-batang pohon itu mau dijadikan kursi, atau mau dijadikan perabot tempat tidur, atau mau dijadikan kayu bakar. Kan itu aja soalnya, kan? Jadi tidak perlu lagi mempersoalkan itu, yang udah kita bahas berkali-kali. Tumbangnya tumbang sendiri? Yang mana? Pohonnya. Yang bisa tumbang sendiri cuma pohon ganja. Terima kasih. Sampai jumpa.